Kepada 4 warga Balikpapan yang diduga suspek corona yang saat ini sedang dalam penanganan tim medis Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibo Balikpapan akhirnya dibenarkan oleh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. Keempat warga Balikpapan itu kini berada di ruang isolasi RSKD Balikpapan, Jalan MT Haryono Balikpapan. Tak hanya itu, Rizal Effendi juga menyebutkan jika terdapat 7 orang lagi yang mengalami suspek COVID-19 yang kesehatannya dalam pemantauan dinas kesehatan Kota Balikpapan di rumah masing-masing. Hal tersebut dikatakan Rizal Effendi saat jumpa pers di The Cafe Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan kemarin. Dalam jumpa pers yang dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, Asisten 1 Pemkot Balikpapan, Kepala DKK Balikpapan, Dandim 0905 Balikpapan, Kapolresta Balikpapan, serta lainnya. Menurut Rizal, pemerintah Kota Balikpapan juga melalui semua sektor terkait melakukan pencegahan dan antisipasi. Empat warga Balikpapan yang menjalani perawatan medis di RSKD Balikpapan adalah dua warga Balikpapan yang suspek virus corona setelah berkunjung ke Korea dan dua warga lainnya setelah pulang dari ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Otoritas bandara dan pelabuhan memperketat pengawasan mengingat sudah ada warga Indonesia yang diduga positif virus corona sesuai pemberitaan di berbagai media di tanah air. Terkait ketersediaan masker, Rizal menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Balikpapan masih menyediakan 92 ribu lebih masker dan siap untuk dibagikan kepada masyarakat untuk mencegah meluasnya wabah corona. Pertama, Balikpapan sampai saat ini belum ada yang positif terkena virus corona setelah COVID-19. Yang ada memang adalah ada empat orang yang suspek, itu yang di dalam karantina, di rumah sakit, di Yoso. Yang ada 7 yang bilang, kan terpaksa di rumah mereka ini, ada yang dari Korea, yang pernah kepergian ke Korea. Ada yang baru pulang 2 orang, pulang dari Upro, 3 ya? Tiga, begitu. Nah, karena ada demam, ada batu, kayak itu kemudian kita berpaksa, ada berjalan kebeniannya, nah sehingga kita lakukanlah peningkatan, dilakukan kontrol-kontrol pengecekan dalam status speknya. Nah, ini sudah gini-gini banyak angsa, tapi belum dapat kita hasil-hasil begitu. Itu yang pertama, jadi belum ada yang positif terkena, sehingga memang kemarin kita kumpulkan, di bawah terapak kita decet, memang sebagian kosong. Tapi ada jaminan juga bahwa lagi pesanan masker lupin tengah dilakukan. Namunnya kita ada sekitar 90 ribu, 62 ribu masker yang di tempat kita. Nah, mungkin prioritas besoknya atau malam ini kita, vaksinan kita bagikan beberapa masyarakat, dan kita dikongsi. Kita akan fokus, ya, kalau bapak-bapak terkesan terhadap, ya, karena ini terbatas, ya, supaya harga tidak terus menaik, ya, kita jadi lebih fokus pada yang sakit atau yang memang yang herta. Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, meminta kepada seluruh media di Balikpapan untuk tidak memberitakan wabah corona terlalu berlebihan, karena akan membuat masyarakat khawatir dan panik. Teman-teman tidak memblok masalah ini berlebihan, artinya sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang kita pesan. Dan tunggu berita nanti, seperti yang disangkan, Wakil Wali, ada beberapa orang yang terindikasi, ya, teman-teman dari hasilnya juga, dan kita meluang mudah-mudahan itu negatif. Nah, kita harapkan. Dan masalah di pelayaran, ya, seperti KSOP sudah membuat regulasi, itu baiklah. Artinya baik untuk mengantisipasi dan mencegah penularan virus itu masuk ke Kota Balikpapan. Nah, kalau diperkapalkan mungkin lebih mudah, karena orangnya terbatas. Kalau kapal-kapal yang katakan bantu-bantu barai yang masuk ke sini, paling dulunya itu saja, nggak sampai ya paling puluhan orang saja. Maksimal 50 orang. Nah, sebelum dia turun juga ke darat, itu dilakukan pemeriksaan yang cukup kata juga, termasuk BKP, Binas Kesehatan Kelakuan, bersama dengan Bia Cukai. Artinya regulasi-regulasi itu insya Allah lebih bisa kita antisipasi. Jadi saya berharap, teman-teman, wartawan apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, kita sama-sama menjaga berita yang menjaga, tidak terlalu. Walaupun pada kenyataannya juga nanti ada keindikasi atau positif yang mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi di Kota Balikpapan. Tim Liputan, TV Beruang melaporkan.